Halo teknolovers, saat ini tak sedikit orang mengincar mobil SUV yang tampilannya kece yang bisa dikendarai di segala medan. Menjadikan mobil jenis SUV sebagai kendaraan sehari-hari memang terasa lebih enak terutama saat melewati jalan rusak maupun genangan air. Namun untuk memiliki mobil SUV kamu harus mengeluarkan duit ratusan juta rupiah. Jadi wajar saja jika banyak orang mencari mobil SUV bekas dengan harga yang terjangkau. Nah, berikut ini deretan SUV bekas yang dijual di bawah 100 juta rupiah yang bisa jadi rekomendasi kamu untuk membelinya. Tapi sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar tak ketinggalan info menarik lainnya seputar teknologi masa kini tentunya hanya di channel Teknologi Populer. Nissan X-Trail T30 Kamu pasti sudah tak asing lagi dengan SUV satu ini. Nissan X-Trail pertama kali diperkenalkan untuk pasar Indonesia pada tahun 2001. Faktor kenyamanan dan hargalah yang membuat X-Trail sempat jadi SUV terlaris di masanya. Mobil ini juga hadir dengan dua pilihan mesin yaitu mesin bensin berkapasitas 2,0 liter dan 2,5 liter. Nah, Nissan X-Trail generasi pertama keluaran 2001 hingga 2006 dibanderol mulai dari 70 juta rupiah hingga 100 jutaan rupiah. Suzuki Grand Vitara Dari pabrikan Suzuki, terdapat SUV Grand Vitara generasi ketiga di mana mobil ini pertama hadir pada tahun 2006. Grand Vitara sendiri telah disediakan dalam dua pilihan mesin yaitu 2000 cc dan 2400 cc. Grand Vitara produksi tahun 2006, 2007, dan 2008 dibanderol dengan kisaran harga 85 juta rupiah hingga 100 juta rupiah. Meskipun teknologi serta fitur-fitur yang digunakan cukup sederhana, namun para konsumen mobil bekas jarang loh yang mengeluhkan kendaraan ini. Gimana? Minat nggak? Honda CR-V Generasi 2 CR-V Generasi kedua ini pertama kali masuk di Indonesia pada tahun 2002. Mobil ini hadir dengan dua pilihan mesin yaitu K20A yang memiliki kapasitas mesin 2,0 liter dan K24A1 berkapasitas 2,4 liter. SUV pabrikan Honda ini nggak cuma terkenal karena tenaganya saja, tapi juga kemewahannya. Maka sangat wajar kalau dari dulu hingga kini harga CR-V termasuk dalam kategori mobil mahal. Nah, adapun CR-V bekas keluaran 2002 hingga 2006, dipatok senilai 65 juta rupiah hingga 100 juta rupiah. Daihatsu Taruna Selain Suzuki dan Honda, ada juga pabrikan asal Jepang lainnya, yaitu Daihatsu Taruna yang diproduksi dari tahun 1999 hingga tahun 2006. Pada awal kemunculannya tahun 1999, Taruna hadir dengan pilihan mesin 1600 cc karburator, namun di tahun 2001, Taruna akhirnya menghadirkan versi 1600 cc injeksi. Akan tetapi di tahun 2002, Taruna justru menurunkan spek mesin tersebut dengan menghadirkan mesin 1500 cc full injeksi. Saat ini, Daihatsu Taruna memiliki harga pasaran berkisar 50 juta rupiah hingga 100 juta rupiah, tergantung pada pemilihan tipe dan tahunnya. Ford Escape Selain SUV Jepang, ada juga SUV cakep asal negeri Paman Sam Amerika Serikat, yaitu Ford Escape. Selain modelnya yang aerodinamis, mobil ini juga memiliki beberapa kelebihan, antara lain adanya sunroof yang terpasang di atap mobil sehingga menonjolkan kesan mewah pada kendaraan ini. Terdapat dua pilihan mesin, yaitu mesin berkapasitas 2,0 liter 4 silinder, serta mesin berkapasitas 3,0 liter V6. Saat ini Ford Escape memiliki harga pasaran berkisar 45 juta rupiah hingga 100 juta rupiah. Chevrolet Captiva Captiva mulai dipasarkan di tanah air pada tahun 2007. Bodinya yang gagah membuat mobil ini sangat cocok digunakan untuk melibas di berbagai medan. Mobil ini mengusung mesin 2000 cc dengan mesin diesel yang membuat tarikannya lebih terasa mantap dan sangat cocok dipakai berlibur ke daerah dataran tinggi yang memiliki banyak jalanan menanjak. Siapa sangka Captiva 2007 kini harganya sudah terjangkau, yaitu dibanderol mulai dari 80 juta rupiah hingga 100 jutaan rupiah. Toyota Rush Mobil satu ini memang terbilang sudah lama mengaspal di Indonesia. Toyota Rush 2007 menggunakan mesin 3SZ-FE berkapasitas 1,5 liter dengan 4 silinder segaris 16 katup DOHC VVT-I. Tenaga pada mesin ini akan disalurkan melalui transmisi manual, 5 percepatan dan transmisi otomatis 4 percepatan. Toyota Rush keluaran tahun 2007 ini harga jualnya mencapai 75 juta rupiah, sementara untuk keluaran tahun 2010 bisa mencapai 100 juta rupiah. Bagi kamu yang sudah lama ngincar mobil Rush, buruan deh beli, harga bekasnya nggak lebih 100 juta lho. Toyota RAV4 Selain Rush, SUV kompak milik Toyota 1 ini melakukan debutnya di dunia pada tahun 1994 dan termasuk mobil SUV yang langka di Indonesia. Mesin kompak mobil ini menggunakan mesin 2.500 cc 4 silinder. Harga mobil ini pun terbilang murah, yaitu masih berada di kisaran 60 juta rupiah hingga 80 jutaan rupiah. Gimana? Murah kan teknolovers? Peisho 206 Jika di Indonesia ramai dengan mobil-mobil pabrikan Jepang, ada salah satu pabrikan mobil Eropa yang diminati secara luas baik di Indonesia maupun di luar negeri, yaitu Peisho. Dibandingkan dengan tipe-tipe Peisho lainnya di Indonesia, tipe 206 merupakan mobil yang paling banyak digemari. Dan siapa sangka kalau mobil bekas ini dapat kamu temukan dengan kisaran harga mulai 60 juta rupiah hingga 85 juta rupiah tergantung kondisi dan tipe. Lumayan lho, itu harganya di bawah 100 juta. Isuzu Panther Sejak tahun 1990-an, Isuzu Panther merupakan mobil yang ramai diminati masyarakat Indonesia karena terkenal kuat dan tahan di segala medan. Nah, itu sebabnya Panther tetap tergolong mobil hemat bahan bakar karena menggunakan mesin diesel dengan tarikan turbo. Bagi kamu yang berminat membelinya dengan budget 85 jutaan rupiah hingga 100 jutaan rupiah, maka kamu bisa dapat Isuzu Panther generasi ketiga produksi tahun 2000 hingga 2004. Namun, jika kamu ingin mobil bekas Panther yang lebih murah, maka generasi keduanya lah yang kamu dapatkan. Sebab kamu cukup mengeluarkan budget sebesar 50 juta rupiah saja. Ini sih tergolong murah banget kan ya? Itulah tadi deretan SUV bekas yang dijual di bawah 100 juta rupiah. Jadi gimana? Minat sama mobil yang mana nih, Technolovers? Nah, sebelum video berakhir, jangan lupa klik like and share video ini ya. Kali aja ada keluarga ataupun kerabat kamu sedang mencari SUV di bawah 100 juta. Suruh simak video ini aja. Hey, by the way, thank you for watching ya and bye! Bye!